Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pertemuan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai simpel report kemarin di pertemuan dua minggu sebelumnya ya kalian sudah mengerjakan simpel report sebentar nih data analisisnya beberapa grup sudah mengumpulkan dan mereka sudah punya datanya Nah kalau kita lihat di padi halaman ini ini akan kelihatan dari awal prosesnya ketika kita mau membuat simpel report itu ada beberapa step ya dari awal masih saya bisa masih tracking lagi kalian kemarin sudah sampai data analisis ini adalah tahap terakhir dari membuat simpel report yaitu making simpel report membuat simpel report itu sendiri dari data yang sudah kalian dapatkan di data analisis dan dari questioner yang sudah beberapa minggu yang lalu kalian kerjakan nah untuk kelompok yang belum memiliki data seperti ini ini saya ambil sampel saja dibuat datanya dengan format seperti ini jadi kalian nanti mudah ketika akan membuat simpel report nah wujudnya simpel report itu itu kayak apa sih makhluknya ini nah saya ambil dari angkatan yang sudah lulus tahun lalu nih dari tsm apa ini ya jadi oke dari tsmc mereka nah ini simpel report bentuknya seperti ini nanti file ini juga ada di Google classroom kalian bisa diambil untuk di apa di edit misalnya sesuai isinya sesuai data yang kalian miliki di grup masing-masing oke nanti membuat simpel reportnya tulis grup kalian grup berapa kemudian membernya semua nama lengkap sama apa ini nomor presensi ya karena yang akan dinilai oleh saya yaitu penilai akhirnya di tugas ini di simpel report ini kalau kita lihat dari awal lagi ya ini ungraded tidak dinilai tidak dinilai tapi ini bagian dari proses untuk kalian dapat nilai dimaking simpel report ini Oke jadi karena ini nanti akan ada penilaiannya mohon datanya diisi dengan yang nama lengkap dan apa nomor presensi ini oke kemudian apa aja sih isinya simpel report itu namanya aja simpel report berarti ya isinya simpel aja tidak terlalu panjang eh ini sebenarnya salah satu format ya sebenarnya bisa banyak sekali formatnya tapi saya pilih yang paling gampang aja di buat simpel report nanti setiap namanya report itu laporan pasti dikirimkan ke seseorang ini dikirimkan ke siapa tulis aja seperti ini dikirimkan ke saya eh sebagai English teacher kalian kemudian dari kalian kelasnya kelas apa ditulis kemudian date nya tanggal kalian membuat laporan ini silahkan pilih tanggal bebas membuat laporan ininya ya tanggal berapa bebas silahkan kemudian disini ada report of nah nanti belakangnya judul yang belakangnya ini yang saya blok kuning bentar Hai wait ya ini ya ini harus diganti sesuai data kalian misalnya saya kembali ke datanya kelompok 6 ini ini berarti data tentang keterlambatan mengumpulkan tugas ini kan have you ever been late click assignment berarti kan eh ditanya mengenai apakah pernah telat mengumpulkan tugas berarti nanti di laporannya ini diganti report of laporan mengenai keterlambatan mengumpulkan tugas silahkan dibuat bahasa Inggrisnya bagaimana oke itu ya ini judul reportnya disini menggunakan format ini saja biar gampang report of ayang kuning kalian ganti oke kemudian nomor ini ada nomor 1-5 ya jadi itemnya simpel report ini cuman lima Hai hal ini ada angkanya 1-5 kemudian kalau kita lihat cara penulisannya dulu ya biar nanti mudah misalnya di poin kedua ini kita akan menambahkan informasi nih berarti 22.1 tambahan informasinya apa 2.2 2.3 gitu ya sampai nanti se disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing kalian mau menambahkan berapa detail terus tiga nih 3.1 3.2 nah formatnya seperti ini biar mudah bagi orang yang menerima report kalian mudah membacanya di modelnya seperti ini kemudian eh di bagian conclusion misalnya lebih dari satu ya ditulis 3.3 eh ini empat ya berarti 4.1 4.2 gitu sesuai eh detail yang akan kalian tambahkan ada berapa Oke kita akan mulai membahas satu-satu dari lima item di simpel report ini pertama term of reference term of reference ini adalah alasan atau latar belakang kenapa report ini dibuat nah kalau kalian cermati disini eh ini ada yang meminta reportnya siapa dituliskan kemudian tanggalnya berapa ini disesuaikan yang kuning-kuning kalian bisa ganti nih to make a report on membuat laporan laporan tentang apa nah sesuaikan dengan pertanyaan di grup kalian masing-masing misalnya ini saman yang quality of the book ini sama quality of the book di atas ini nah kalian tinggal ya tinggal ganti-ganti aja bisa the report should be finished after four meetings nah laporan ini harus selesai dalam misalnya empat minggu ya kita kemarin belajar sekitar satu bulan yang empat minggu ya udah berarti tulis misalnya for weeks atau ini ya diganti for which atau one month itu misalnya bebas nah tergantung kalian kelompoknya mulai mengerjakannya dari kapan saya juga enggak tahu oke di item of reference sudah ya jadi latar belakang leporan ini ditulis itu apa namanya term of reference kemudian pohon kedua adalah procedure procedure adalah langkah-langkahnya nah ini sama dengan langkah yang sudah kalian apa lakukan jadi tahun lalu juga saya menggunakan seperti ini kalau kita lihat we collected the data from kelas ini jadi nanti ini kelasnya diganti kalian dapat data dari kelas mana kemarin nah karena tahun ini saya mengajar hanya tiga kelas di kelas 12 saya infokan bahwa tsmc mendapat data dari tsm sorry tsmb mendapat data dari kelas tsm a dan sebaliknya kelas tsm a mendapatkan data dari kelas tsm b nah untuk tsmc karena spesial kemarin banyak terlambat ketika di step membuat tempat kemarin membuat questionnaire ya setiapnya mereka terlambat jadi saya tidak bisa mengoplos yang kelas tsmc gitu jadi mereka akan tsmc nanti akan menggunakan data dari tsmc juga kalau yang tsm a b mereka saling bertukar data bertukar questionnaire kemarin oke jadi ini nanti diganti ya sesuai data dari kalau kalian kelasnya tsm a ya berarti dapatnya dari tsm b gitu dan sebaliknya kemudian step kedua adalah analyze the data kalian menganalisis data sudah ya kemudian kalian setelah menghitung datanya membuat jadi persentase nih tidak ada yang di kuning-kuningi karena sama semua sebenarnya kemudian langkah terakhir di prosedur ini adalah we wrote the report kalian menulis report yaitu yang bentuknya seperti ini sekarang nih di prosedurnya ada empat ingat penulisannya 2.1 232.4 itu sampai kemudian terakhir nah setelah prosedur kita akan masuk ke item yang ketiga yaitu findings vending artinya adalah temuan laporan kalian menemukan sesuatu dong nah ini misalnya 3.1 presentase ke siswa yang mengatakan bukunya jelek ada 37 5% kalian tinggal ganti sesuai datanya Oke tadi kan sebentar saya masuk ke data dulu ini kan kalian udah punya nih yang jarang dicara ini tidak pernah telat mengumpulkan tugas kalau ini jarang tapi pernah walaupun jarang ya berarti pernah nih di jarang telat mengumpulkan tugas 78% nah data-data ini kalian masukkan disini Hai nah berapa persen dari siswa yang mengatakan jarang mengatakan jarang misalnya berarti yang harus diganti yang ini sama depan presentasenya oke kemudian alasannya nah alasannya kan kalau kita lihat disini kan banyak ya di yang kalian temukan kemarin nah ini banyak banget alasannya nah kalian cari saja di apa disimpulkan dari banyak alasan ini jadikan satu alasan aja yang menjadi lebih dominan diantara alasan-alasan yang lain jadi disimpulkan sendiri jadi nanti tidak usah ditulis semua alasannya disini misalnya ini 3.1 kan 75% mereka bilang bukunya jelek alasannya karena rata-rata mengatakan karena jumlah bukunya tidak cukup misalnya ini kan di reportnya mereka kalian ganti ini nanti risetnya sesuai alasan yang paling banyak muncul itu apa kemudian ini juga persenan ini oke nanti saya blok kuning dulu yang kalian bisa ganti sesuai eh data yang yang kalian miliki yang kuning-kuning bisa diganti jadi formatnya sebenarnya gampang tinggal nanti datanya saja reason nah disini apa ini kebetulan hanya persenannya hanya dua ya kalau yang kalian ini punya ini ada tiga persenan ada yang dua persen ada yang 78% eh 13% berarti nanti disini tulis semua nih tiga titik satu harusnya berarti kalau yang contoh tadi sampai tiga titik enam karena persen alasan persen alasan nah kemudian kita geser ke item nomor empat conclusion kesimpulan kesimpulan karena ini menggunakan data presentase seperti ini paling gampang menyimpulkannya dengan presentase terbanyak nah kalau disini presentase terbanyak jelas yang 62,5% ya nanti nah 62 persen 62,5 persen ini adalah presentase yang paling banyak jadi bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan jadi dari pertanyaan kalian misalnya disini kualitas buku bahasa Inggris konklusinya adalah good baik karena 62 persen mengatakan itu baik nah kalau kita membuat report atau membuat taporan ya konklusinya atau apa kesimpulannya sesuaikan dengan data harus sesuai kita tidak bisa berasumsi menggunakan opini kita sendiri namanya report itu kita hanya membaca data bukan apa istilahnya bukan menambahkan opini atau pendapat kita kita hanya membaca data saja cari yang terbanyak untuk dibuat kesimpulan nah kemudian setelah kesimpulan ada rekomendasi rekomendasi itu apa yang harus dilakukan setelah kita menemukan kesimpulan ini misalnya disini kan kesimpulannya bukunya sebenarnya dikatakan sudah bagus tetapi kemudian yang lain kan mengatakan tidak bagus karena jumlahnya kurang nah berarti rekomendasinya dari temuan di nomor 3 ini finding sama conclusion kita bisa merekomendasikan agar membeli lebih banyak buku agar cukup sih karena tadi di atas sudah disebutkan bukunya kurang jadi rekomendasi ini kalian bisa ambil dari konklusi atau dari findings rekomendasi itu pasti sebenarnya rekomendasi itu kalian meminta si penerima report ini untuk melakukan sesuatu merekomendasikan kalian berarti kalau seperti ini merekomendasikan saya untuk membeli buku bahasa inggris yang lebih banyak agar jumlahnya cukup nah rekomendasi itu adalah permintaan lah permintaan ke penerima report ini oke tidak usah berpanjang lebar lagi sepertinya cukup nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui video yang di YouTube ini dikomen saja lebih mudah atau bisa WA juga tidak masalah oke formatnya ini sudah ada di Google Classroom kalian selamat bekerja thank you for listening wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh